Selamat pagi Pak Ucap. Selamat pagi. Baik ya Pak Ucap, ya pagi. Pak Ucap, ini posisinya di mana pagi ini? Pagi saya berada di seputaran Jalan Banteng dan Jalan Kelimut. Oke, silakan informasi lalu lintas seperti apa? Baik, terima kasih. Selamat pagi pendendari RRI ini di mana pun Anda berada, kembali bersama kami saatku lalu lintas PORUS ND menyampaikan situasi arsualitas terkini di pagi hari ini. Sebenarnya kami menyampaikan selamat berakhir pekan di tanggal 25 Juni 2022. Terpantau arsualitas di Kota ND sejak pagi tadi saat kami menginjakan laporan saat ini masih terpantau landai atau belum terlalu ramai arsualitas yang memintasi jalan-jalan di Kota ND dan sekitarnya. Terpantau arsualitas dari arah Jalan Kelimutu simpang Apollo mengarah ke arah kami di perset pertinjaan Sotopan Oben terpantau masih lantai. Ada penyakit melintas tidak terlalu banyak korona dua yang mendominasi arsualitas di pagi hari ini. Kemudian arsualitas di arah Jalan Kelimutu simpang pasung pelajar juga terpantau hari ini masih belum terlalu ramai. Dan juga di jalan jatuh sebut, orang-orang yang melakukan jatuh pemantan juga melakukan hal yang sama. Arsualitas tidak terlalu ramai di hari ini. Di jalan amat ini juga mengalami hal yang sama. Pada jatuh kami, arsualitas akan meningkat sebentar jam setengah sembilan atau kami ulangi jam delapan hingga siang hari nanti. Ini dampak daripada liburan, liburan, di masa liburan sekolah-sekolah sehingga berlantau pada situasi arsualitas yang tidak terlalu ramai. Situasi arsualitas akan sedikit lebih ramai ketika masyarakat atau warga yang berdatangan ke sekolah-sekolah untuk melakukan pendaftaran murid baru atau mendapatkan pendaftaran ulang. Tetapi tidak terlalu banyak dan tidak berdampak dan tidak serawan kemacetan. Kemudian untuk masyarakat yang tidak berpergian ke luar kota, kami menyarankan untuk tetap selalu waspada terhadap situasi jalan di mana beberapa titik yang sering kami sebutkan di kandang cuaca, seringkali tiba-tiba turun hujan. Kami himmau untuk selalu berhati-hati, kita hasilkan akan adanya longsoran. Kita tidak berpergian dengan kendaraan umum ataupun kendaraan pro-dampak terutama. Jika anda sudah sebagian keluar kota, kami tetap himmau untuk selalu berhati-hati dan para pengembudi untuk tetap selalu menutamkan keselamatan untuk para penumpangnya. Sementara di hari ini hingga 1.24 jam tidak ada periswa atau tidak ada pengambilan masyarakat atau periswa laporan periswa ke luar kota, ke luar kota ke luar kota, ke luar kota aman, ke kendali. Demikian, demikian, kita akan sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ucep untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktifitas, selamat berakhir pekan, salam sehat dan salam presisi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam presisi.